Ibu bapak, saudara-saudaraku dimanapun berada, terimalah salam kasih saya, shalom dan selamat pagi. Kembali kita jumpa dalam program suara gembala yang menjadi remah kehidupan di dalam mengawali hari baru anugerah Tuhan, karena dialah yang menuntun kita setiap saat, setiap waktu, dan membukakan jalan-jalan hidup kita. Bacaan Alkitab saat ini diambil dalam Kitab Amos, pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, yang menyatakan, Beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Yehuda, bahkan empat, Aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku, narasi bacaan kita saat ini, mengisahkan tentang Yehuda sebagai umat Tuhan pada saman Amos, di mana mereka gagal melakukan taurat Tuhan dengan lebih mencondongkan hatinya kepada dewa asing. Kejahatan yang dilakukan pun tidak cukup tiga kali, namun sampai empat kali. Sebuah penyimpangan yang dilakukan dari leluhur mereka secara turun-temurun, Hal tersebut menurut Amos, merupakan simbol kejahatan sempurna. Padahal, taurat Tuhan diberikan kepada umat Tuhan, dalam rangka mendidik mereka, membangun relasi hidupnya bersama Tuhan, yakni dengan hidup kudus, menghormati dan mengasihi Tuhannya, serta sesamanya. Dari konteks bacaan ini, bagaimana kita memaknai dalam kehidupan kita di saat ini. Saya ingin mengatakan seperti ini. Andai kata tujuan Tuhan bagi umatnya adalah menjadi pengikut aturan, maka pertumbuhan rohani hanya menjadi kewajiban ketimbang hasrat pribadi. Berkaitan dengan itu, suatu studi dari Barna Group Survey menunjukkan bahwa masalah utama yang membuat orang Kristen sulit bertumbuh secara rohani adalah karena mereka menyamakan kedewasan rohani dengan usaha menaati segala aturan di Alkitab. Jangan salah, bukan berarti menaati firman Tuhan itu tidak berkaitan dengan kedewasan rohani. Tapi yang pertama, apakah memang fokus utama kekristianan atau fokus utama Tuhan datang ke dunia ini hanya supaya kita taat pada aturannya? Yang kedua, bagaimanakah cara kita menaati aturan itu? Jujur saja, saudaraku, ada banyak orang berusaha menaati firman dengan usaha yang keras menurut kekuatan dirinya sendiri. Tidak heran, mereka pada akhirnya gagal dan lalu memilih hidup biasa-biasa saja enggan mengejar kedewasan rohani. Sebuah contoh, andai kata si keluarga A, dia memiliki dua orang anak yang kuliah di kota A sama-sama jauh dari orang tua. Komunikasi dengan orang tuanya pun biasanya melalui video call. Si sulung selalu menata rapi kamarnya sesuai ajaran orang tuanya. Sementara si bungsu hanya merapikan kamarnya beberapa saat sebelum menerima video call. Artinya, sama-sama merapikan kamar, tapi yang satu dari hati, sementara yang satu oleh karena aturan. Terlihat sama, namun memiliki perbedaan yang sangat besar. Terkait dalam kehidupan kekristianan kita di saat ini, saya ingin mengatakan apabila firman Tuhan mengajarkan untuk tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak menggigi dalam tanda petik, tidak menyusahkan sesama, ataupun mengasihi satu sama lain, menghormati pemimpin dan sebagainya. Apakah kita melihat hal itu sebagai daftar panjang yang membosankan yang harus kita lakukan? Ataukah kita memang ingin mengembangkan karakter pribadi kita menjadi orang atau pribadi yang dewasa secara rohani? Tanpa paksaan dan pengawasan, kita ingin mengembangkan karakter ilahi. Kita ingin menjaga hati nurani dan hidup dengan nilai-nilai ilahi. Kedewasaan kita secara rohani sesungguhnya, tidak hanya diukur dari kita melakukan firman Tuhan saja, melainkan apakah kita melakukannya sebatas oleh karena aturan saja, ataukah ketaatan itu keluar dari hati yang mengasihi Tuhan yang kita imani. Karena itu saudaraku, ingatlah sekali lagi, taat karena aturan membuat kita terpaksa. Tetapi ketaatan yang lahir dari hati membuat kita bersyukur dan bersuka cita. Kiranya roh kudus menolong kita semua untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Ibu Bapak, saudaraku, mari kita sehati dalam doa. Bapak yang mulia, tolonglah kami, agar kami mampu hidup dalam ketaatan kepadamu, oleh karena kami benar-benar mengasihimu. Bimbinglah kami dengan rumu yang kudus, sehingga dalam memahami semua kehendakmu, hati kami selalu limpai dengan ungkapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.